secak-cak, no debat, no drama Kepala Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta Bapak Oni Janarko dan seluruh jajaran BI Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Kepala DKI Jakarta Bufari Farhati Direktur Utama Jakarta Experience Board Gunofita Dewi Juga yang saya hormati Pimpinan Regional Head Bank Mandiri Region 3 Jakarta 1 Juga pimpinan Wilayah 12 Bank BNI Kemudian seluruh pimpinan KAI yang hadir disini Seluruh jajaran BUMN Yang saya hormati juga Yang mewakili Pangdam yang hadir disini Kemudian para tokoh masyarakat Di kawasan Kota Tua Termasuk Pak Anhar yang saya hormati Kemudian Pak Wali Kota Jakarta Barat Dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini benar-benar hari yang membahagiakan Bagi kita semua Hari yang patut kita syukuri Karena tempat ini Begitu banyak sejarah perjalanan Jakarta terjadi Dan tempat ini sering dipandang sebagai kota tua Kota masa lalu Kota tempat kita menengok ke belakang Hari ini tempatnya telah berubah Di kota tua kita menengok ke masa depan Kota tua telah berubah Kawasan ini diubah menjadi sebuah kawasan Dimana kita bisa mendapatkan keduanya Disinilah kalimat yang sering kita dengar Time converts into space Waktu dikonversi jadi ruang Dimana itu di kota tua Karena perjalanan 400 tahun kota ini Ditandai dengan bangunan-bangunan Yang dibangun sejak tahun 1600an Ada di tempat ini Datang ke lokasi ini Kita akan menyaksikan Bagaimana ruang ini Mewakili perjalanan 400 tahun Dan itu kita bisa lihat Ya bangunannya Ruangannya Kemudian tanahnya Itu semua mewakili Di sisi lain Kota tua ini telah dibangun Kembali dalam beberapa bulan Sehingga dia mewakili Wajah masa depan kota Wajah masa depan kota itu Ditandai dengan satu Didominasi oleh perjalan kaki Karena itu tempat ini Semuanya disiapkan untuk Berjalan kaki Yang kedua Difasilitasi dengan transportasi umum Menjangkau tempat ini Menggunakan transportasi umum Yang ketiga Kota masa depan Adalah kota yang Emisinya rendah Udaranya bersih Dan disinilah Diterapkan Low Emission Zone Kawasan Zona Emisi rendah Jadi Di kota tua ini Kita menemukan Pertemuan Tahunnya 2022 Ke belakang Melihat 400 tahun Perjalanan Dan ke depan Kita menyaksikan Kota Baru Yang mewakili Jakarta Masa depan Jakarta dimulai Di tempat ini Dan perjalanan Menuju masa depan Dimulai juga Dari tempat ini Tapi sekalian Ketika kita Menempatkan Trotoar Kawasan perjalan kaki Sebagai kawasan utama Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Langsung Perasaan Kesetaraan itu Muncul Begitu disini Dibiarkan Menggunakan kendaraan Pribadi Maka Ada ketidaksetaraan Ada yang bisa parkir Naik motor Parkirnya jauh Ada yang bisa parkir Sangat dekat Pakai valeng Ada segala macam Fasilitas Yang menggambarkan Stratup Posisinya Di dalam Struktur masyarakat Tapi begitu Menggunakan trotoar Maka di tempat ini Berkumpul Ratusan nih Ada di tempat ini Disini kita tidak bisa Membedakan Latar belakangnya Apapun juga Semua Berdiri di tempat yang sama Semua berjalan Di jalan yang sama Dalam posisi yang dekat Satu sama lain Tempat ini Memberikan Hubungan Antara orang Terasa Intimid Terasa dekat Terasa akrab Kita ingin Kota yang mempersatukan Kita ingin Kota yang memberikan Perasaan kesetaraan Dan di kawasan ini Dengan menggunakan 100% Nanti jalan kaki Insya Allah Siapapun yang datang Di tempat ini Apakah itu Turis Turis dari benua Eropa Turis dari benua Asia Datang ke sini Dia akan bersambur Dengan penduduk Jakarta Penduduk Indonesia Dengan perasaan Kesetaraan Inilah Kekuatan Terobosan Yang ada di kota ini Dan itulah masa depan Lalu di belakang kita Ada stasiun Stasiun Salah satu Stasiun paling lama Usianya 100 tahun Kira-kira Dan kalau kita lihat Nanti MRT juga akan Punya stasiun Di tempat ini Nanti akan keluar Pintu MRT disitu Trans Jakarta Ada disini Jadi Datang ke kota tua Adalah menggunakan Kendaraan umum Lagi-lagi Ini adalah Tanda Sebuah kota Modern Yang insya Allah Jakarta Akan terus-menerus Mengalami Modernisasi itu Jadi Mengandalkan Transportasi umum Dan jalan kaki Karena itu kita berharap Yang terjadi Di kota tua ini Bukan sekedar Bangunan Yang ditata Bukan sekedar Jalan yang ditata Tapi yang terjadi Adalah Interaksi Antar orang Yang saling Mendekatkan Satu sama lain Dan tempat ini Menjadi hidup Bapak Ibu sekalian Sebuah kota Disebut hidup Dan mati Bukan karena bangunannya Tapi karena orangnya Karena orang-orang Yang ada di dalamnya Kota itu Bangunannya masih lengkap Kalau penduduknya sudah pergi Dia akan disebut sebagai Kota mati Nah kota tua ini Saya yakin Akan menjadi tempat Rujukan Orang untuk berwisata Melihat masa lalu Tapi juga berwisata Untuk merasakan masa depan Apa yang penting disini Habituasi Proses pembiasaan Pembiasaan banyak hal Satu Membiasakan untuk Jalan kaki Di dalam sebuah Kawasan kota Hari ini kita terbiasa Dalam jalan kaki Di dalam gedung Tapi bukan jalan kaki Di dalam kota Dalam kota itu Masih selalu kita gunakan Roda Apakah itu roda Bermotor 2 Atau roda Bermotor 4 Tapi berjalan Dalam kota itu Pakai roda Padahal seharusnya Berjalan dalam kota itu Juga bisa pakai Kaki Dan tempat ini Ini nanti Akan menjadi pengalaman Baru bagaimana Kita bisa berjalan Kaki Menikmati Segala macam Fasilitas Berinteraksi Bersama Jadi harapannya Nanti keakrapan Kedekatan Akan muncul Dari tempat ini Tapi sekalian Inilah Perubahan Yang sedang terjadi Di Jakarta Dan inilah Masa depan kita Karena itu Tidak aneh Apabila kita lihat Disini Batavia Kota tua Kota Masa depan Jadi yang sedang Diluncurkan Bukan sekedar Merawat Masa lalu Yang sedang Diluncurkan adalah Membangun Masa depan Kota yang ramah Lingkungan Kota yang Menyatukan Kita semua Boleh beritubu tangan Kepada semua Yang terlibat disini Nah Lalu sekarang Saya ingin berikan apresiasi Kepada mereka yang terlibat Kawasan kota tua ini Kawasan yang Namanya juga kota tua Lama Dan yang berada di tempat ini Banyak unsur Satu unsur Pemprov DKI Tentu Yang kedua Teman-teman BUMN Karena banyak tempat-tempat ini Dulunya adalah Milik perusahaan Yang berbasis di Belanda Dimasok kolonial Belanda Kemudian nasionalisasi Pindah buku itu Dicatat menjadi Milik Badan Usaha milik negara Lalu Angkatan bersejata Karena itu ada unsur Kodam disini Karena banyak Fasilitas Instalasi militer Belanda Yang dulu berada di Kawasan ini Jadi ada tiga unsur utama Satu Pemprov Dua BUMN Tiga adalah TNI Bila tiga ini Tidak jalan sama-sama Ya ini tidak akan terjadi Kemajuan di tempat ini Ini terjadi justru karena apa? Karena tiganya kolaborasi Karena itu ketika peluncuran dulu Yang hadir Satu Gubernur DKI Jakarta Dua Bapak Menteri BUMN Tiga Pangdam Jaya Karena tiga ini Jadi Tanpa ada Kesamaan visi Dari tiga institusi ini Peristiwa yang sekarang kita saksikan Tidak akan terjadi Ini karena kita bertiga Bisa kolaborasi Kita bisa bekerja bersama Dan kita menempatkan Kepentingan Republik Di atas kepentingan Institusi-institusi kita semua Nimteknya beda-beda Lihat aja Nimteknya beda-beda disini Tapi Tujuan kita Sama Kota tua maju Kota tua berkembang Dan kota tua tertata Ini adalah awalan Di kawasan ini Tapi keseluruhan kawasan Ada sekitar Mungkin 600 hektar ya 600 hektar kawasan ini Jadi Saya ingin Berpesan kepada Semua yang masih Panjang tugasnya di Jakarta Baik itu BUMN Baik itu Dari unsur TNI Baik itu Pemprov RKI Jakarta Yang masa tugasnya masih banyak Tolong dijaga Proses ini berjalan terus Sehingga Sekitar 600 Hektar ini Nantinya bisa tertata Dengan baik Harus diingat Disini bukan hanya Bangunan bersejarah Disini ada juga Kampung-kampung tua Dan kampung-kampung tua ini Jangan dihilangkan Kampung-kampung tua ini Harus dirawat Dikembangkan Karena itu bagian Dari sejarah Perjalanan bangsa kita Sebagian warganya Kelihatan ada disini Nah nih Kampung kunirnya disini Ini saksi-saksinya Mereka Harus tetap Hidup di kawasan ini Dan menjadi bagian Dari ekosistem Kota tua Bapak ibu Tidak jauh dari sini Ada kawasan pantai Ini adalah Keunikan yang tidak Muncul tempat lain Jadi Saya boleh berpesan Bagi kita semua Sejaga terus ini Lalu jangan Membayangkan Kota tua Menjadi Sekedar Tujuan Wisata Domestik Indonesia Bayangkan Ini menjadi Salah satu Tujuan Kedatangan orang disini Dari seluruh Penjuru dunia To see To do To observe To buy To learn Kira-kira begitu Di tempat ini Datang untuk melihat Datang untuk berkegiatan Datang untuk belajar Termasuk Datang untuk Berekonomi Di tempat ini Jadi Kami berharap sekali Positioningnya Bukan sekedar Kota tua Yang menarik Di Indonesia Tapi kota tua Yang menarik Di dunia Jadi KPI-nya Adalah Selain Lebih banyak orang Dari Jagodetabek Datang ke sini Lebih banyak orang Dari Indonesia Datang ke sini Maka Orang internasional Harus makin banyak Datang ke tempat ini Bila itu terjadi We're home Dan orang-orang itu Datangnya Tambah lagi Jangan pakai Bis wisatanya mereka Mereka harus datang Naik transportasi Umum Datang ke tempat ini Bila itu terjadi Maka tempat ini Sudah Etpar Setara Dengan tempat-tempat Tua lainnya Bapak Ibu sekalian Bagi Kita-kita yang Ditakdirkan Berkesempatan Melihat berbagai Belahan dunia Kita sering ketemu Dengan Kota-kota yang Sesungguhnya Tidak setua Batavia Tidak setua Jakarta Tapi mereka Membuat dongengnya Sehingga Dongengnya itu Menjadi luar biasa Di tempat ini Peristiwanya panjang 400 tahun Tapi dongengnya Tidak banyak Dimunculkan Padahal Begitu banyak Peristiwa penting Di tempat ini Tiap-tiap titik Di sini Itu punya sejarahnya Dan Bisa menjadi Sebuah Pengalaman yang Unik Bagi siapapun Yang datang Jadi kami Benar-benar Berharap Bahwa pengelolaan Kota Tua ini Nanti ditata dengan Amat baik Dan kepada Jakarta Experience Board Terima kasih Sudah berada di depan Memimpin proses ini Semua Dan bekerja bersama Dengan semua Institusi Bapak Ibu Yang pidato di sini Hanya dua orang Tiga orang Tapi yang bekerja Di balik proses ini Ada ratusan orang Kita beri tepuk tangan Kepada mereka Yang bekerja Di balik proses Yang panjang ini Semoga Apa yang kita lihat Di kota Tua ini Benar-benar nantinya Menjadi inspirasi Untuk kita Membangun Kota masa depan Dan saya berharap Dijaga dengan baik Pastikan Satu hal Yang harus ada Di mana-mana Kesadaran Bahwa Di sini Bergerak Bebas emisi Bebas residu Artinya Bebas sampah Jadi kalau ada sampah Ditaruh di mana Sampahnya Bukan Dikantongin Bawa pulang Ke rumah Jangan titipkan Sampah itu Pada petugas Ini banyak petugasnya Di sini Tadi mana BPSU itu Sampah yang kita Sebut sampah itu Masukkan di tas kita Bawa pulang ke rumah Jangan tinggalkan Di tempat ini Kebiasaan itu Harus kita bangun Dan kita berharap Ini menjadi contoh Pengembangan Sebuah kawasan Ibu Bapak Sekalian saya hormati Ini ditandai Dengan Festival Yang sekarang Sedang kita Sama-sama Akan jalani Festival Patavia Kota Tua Tahun 2022 Mudah-mudahan Festival yang berjalan Rupat 3 hari ya Ini bisa berjalan Dengan lancar Saya ingin mengundang Pada seluruh warga Jakarta Dan sekitarnya Mari datangi Kota Tua Mari kita lihat Kota Tua Yang hampir tuntas Pembangunannya Dan kita Ramaikan Festival Kota Tua Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Jumat 26 Agustus Tahun 2022 Festival Batavia Kota Tua Secara resmi Dinyatakan Dibuka Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Gubernur Atas sambutannya Terima kasih Terima kasih.